Pertanyaan informasi di Karimun, sodara ratusan warga di Kabupaten Karimun menggelar unjuk rasa sebagai aksi menuntut pembatalan klaim atas kepemilikan tanah seluas 44 hektare yang dilakukan oleh perusahaan bernama PT. Karimun Sejahtera, propertindo atau KSP. Sekelompok warga yang berada di kawasan Seiraya, Jalan Poros, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun melakukan unjuk rasa menolak penggusuran lahan di lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Puluhan masyarakat berkumpul untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap permasalahan, sengketa lahan yang sudah bertahun-tahun mereka alami dan belum juga ada penyelesaian. Salah seorang perwakilan warga, Osmar P. Huta Julu, mengatakan bahwa ia dan warga sekitar menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut pembatalan klaim atas kepemilikan lahan seluas 44 hektare yang diklaim oleh PT. Karimun Sejahtera, propertindo atau PT. KSP. Warga mengaku bahwa permasalahan sengketa lahan di lokasi tersebut sudah terjadi sejak adanya klaim yang dilakukan oleh PT. KSP, di mana perusahaan tersebut diketahui memiliki dokumen sertifikat tanah yang terbit di tahun 1999 silam. Menurut Osmar, sertifikat kepemilikan tanah tersebut cacat hukum. Osmar menduga adanya mafia tanah di atas kepemilikan tanah seluas 44 hektare atau bersebelahan dengan Komplek Perkantaran Bupati Karimun dan Markas Kodim 0317 TBK. Sampai jumpa di atas kepemilikan tanah seluas 44 hektare. Tapi sebelumnya itu pun tahun lalu sudah datang somasi dari pihak Uranto. Berarti ini sudah somasi keberapa Pak? Somasi bulan Juli tahun 2021 dari Uranto. Isi somasinya apa itu Pak? Isi somasinya supaya masyarakat artinya suruh pindah. Kalau tidak mau pindah, akan... Sementara itu kuasa hukum PT Karimun Sejahtera Pau Pertindo Wirayanto mengatakan bahwa lahan yang kliennya klaim tersebut awalnya seluas 64 hektare. Namun pada tahun 2002 ada lahan seluas 20 hektare dibebaskan oleh Pemkap Karimun. Jadi saat ini lahan yang tersisa ada sekitar 44 hektare. Wirayanto menjelaskan bahwa asal usul tanah tersebut merupakan milik PT KSP yang dibeli dari ahli waris kunlin yakni Kosiok Pen alias Edi Akun di tahun 1997. Setelah itu kliennya langsung melakukan pengurusan surat sertifikat dan diterbitkan tahun 1999. 99 sertifikatnya. Dasar daripada sertifikat ini, ini ada alas hak. Alas hak ini terdiri dari beberapa orang di sini. Nih, ini ada beberapa orang. Kita unpak semua tau. Dasar alas hak ini, ada lagi. Kita tidak sembarangan langsung terbit. Yaitu grant tahun 1938. Kuasa hukum PT KSP juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bersedia jika akan dilakukan mediasi bersama masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi pentrokan yang besar dan dikhawatirkan akan dapat merugikan salah satu pihak. Fedino melaporkan dari Kalimara.